giliran kamu double 12 haruskah kita mengambil taksi halo kawan-kawan semua kembali lagi bersamaku di max youtube ya nah siapa yang adakah yang menanti video awaken vera ya tentang cara pemakaian awaken vera di map black hole apalagi khususnya untuk dl ya kawan-kawan nah ini dia videonya nah yuk kita balik lagi ya dari awal nah ini banyak juga dari kawan-kawan yang minta video awaken vera ya kebetulan map black hole dibuka lalu aku pinjam akun udah ade untuk main nah kita masuk ke pertandingan nih nah ini kemarin ya aku ketemu sesama awaken vera nah kalau triknya bagiku sih begini kawan-kawan usahakan kita pakai ua double ya nah jika kita sudah punya ua double baru bagus untuk nanti jika kita mode awaken nya nanti karena itu sangat membantu ua double ya nah usahakan kita punya landmark termahal di area dekat ini agar kita bisa bikin bangkrut lawan gede ya banyak di area di samping star ini dua ini ataupun satu juga sudah oke lalu amankan aja satu buah area turis nah ini posisinya kita sudah aman kawan-kawan kita sudah punya dua buah area untuk TTL nanti ya kalau kepepet nah kita masuk ke lawan lawan disini memakai itu ya elem elem apa namanya elem elem labu ya elem labu halloween tidak salah dari didapat dari keliling dunia ya aku lanjut lagi sayangnya kesepuluh ke keliling dunia ya disini aku memakai lem rak kenapa aku kesini karena aku memakai rocket drawing ya untuk jaga-jaga nanti ambil jaga-jaga jika rocketnya gak aktif nah kan gak aktif tadi itu ya makanya aku ambil disini lalu ambil empat usahakan double nah kebetulan double aku ambil lagi lalu aku pilih amankan area-area dulu ya area-area TTL lawan karena sering aku pakai awaken vera di TTL oleh awaken vera juga makanya di amankan aja dulu area-area nya nah kawan nah kawan juga sudah punya area termahal disini ya area lain sebelum start ini area termahal nah disini aku juga menahan menahan serangan ya menahan agar jangan aktif dulu mode awaken nya ya jadi nanti bisa agak lama dia dalam mode awaken nah disini aku coba double-double aja dulu nah aku tahan aku tahan peringatan TTL nya agar lawan gak bisa awaken ya aku usahakan aku yang awaken duluan nah disini aku amankan dulu bangunanku untuk menjadi landmark lalu akan ke start nanti untuk bikin landmark disini nah giliran ku lagi aku roll jauh juga ambil 12 namun dapatnya 10 nah lanjut lagi untung aja si lawan gak pakai itu ya HGB HGB series jadi aku gak kelempar cuma dia bisa bikin landmark lagi disini karena dia terbawa drone oke disini lemra nya aktif lumayan aktif ya jadi dice again yaitu saat bikin landmark lanjut nah karena area thermal kita sudah punya disini area sini maka aku pede aja lagi untuk mode awaken nantinya disini sudah lumayan banyak black hole ya kawan-kawan jadi agak aman untuk loncat-loncat nantinya meskipun katanya sih sudah diberikan limit untuk bebas sewa si awaken vera ini namun aku belum pernah coba belum pernah ketemu ya palingan belum sampai 6 turn 6 6 loncat ya 6 loncat dia aku atau lawan sudah mati jadi belum ketemu sampai saat sekarang katanya sih dibatasi sampai 6 kali masuk ke black hole ke area lewat bebas sewanya ya nah aku memilih untuk langsung mode awaken ini langsung aktif lawan ke penjara nah disini karena aku double ya kondisinya ya kawan-kawan kalau kita mau mode awaken duluan kita harus dapat double ya jadi bisa langsung kasih lawan counter BK ambil marble nya nah disini aku langsung aja ke kalian yang di lock ini karena efek king trampoline ya lalu panggil lawan namun skill bebas sewa lawan aktif dari BEP itu bagusnya kalau awaken vera pakai BEP tuh jangan jaga nanti jika sudah habis mode awaken nya si BEP akan membantu awaken vera nah dia pilih pindah lagi ke area nya dia malah itu ya malah milih bikin black hole lagi tambahan bagus doang untuk kita kalau black hole itu punya lawan saat dalam mode awaken nah ini keuntungan bagi kita ya tadi aku langsung aja buka area kita termahal dari black hole karena disini yang termahal aku ambil aja disini gak buka yang ini yang sebelah star panggil lagi bikin black hole disini lalu dia akan ke kita nah langsung deh dia ngelon kena 2B nah dia juga mau di awaken nah disini juga dekan karena kita sama sama awaken dalam posisi aku sudah ngelon duluan dan sisa satu turn lagi untuk mode awaken dari ngelon ya nah disini si awaken vera lawan ini juga bingung mau kemana dia nah itulah intinya aku bikin video ini si lawan juga bingung mau angkat aku kemana harusnya dari sini dia juga sudah bisa ya angkat aku mungkin disini area termahal dia nah BEP kita aktif disana keuntungan kita aku langsung aja ambil 12 disini ya kawan dalam mode awaken ini usahakan kita ambil double double jadi bebas untuk loncat loncat dan lanjut angkat lawan lagi sayangnya disini locknya disini ya karena disini sudah penuh jadi pindah kesini jadi aku ambil aja area bulan ini yang kali 80 dan lawan langsung KO oke begitulah kira-kira mode awaken vera cara pakainya kawan-kawan oke selanjutnya akan ada video awaken vera dl beberapa buah dan setelah ini juga ada ada video ya si nasib si awaken vera ini ketemu sulena dengan full set superstar lena oke sub indo by broth3rmax Terima kasih.